Pemerintah Sekretariat DPRD Jawa Barat mengadakan hearing dialog Komisi 3 DPRD Jawa Barat di Cianjur. Hearing dialog tersebut bertujuan untuk menyosialisasikan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Cianjur, mengenai pajak kendaraan bermotor. Sekretariat DPRD Jawa Barat melaksanakan hearing dialog pimpinan dan anggota Komisi 3 dengan elemen pemerintah terkait dan masyarakat di salah satu hotel di Kabupaten Cianjur. Hearing dialog mengambil tema mengenai pelaksanaan pajak kendaraan bermotor yang dihadiri juga oleh Bapenda Provinsi Jawa Barat, perwakilan BJB Kabupaten Cianjur, dan Kasat Lantas Polres Cianjur. Tujuan dari hearing dialog kali ini untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Cianjur, mengenai pajak kendaraan bermotor. Saat ini berbagai program jemput bola pun sudah diluncurkan kepada masyarakat luas agar lebih mudah dalam membayar pajak. Masyarakat yang hadir pun dari berbagai elemen selain masyarakat umum dan mahasiswa. Salah satu peserta yang hadir, Irwan Muhilal, mengapresiasi kegiatan hearing dialog yang diadakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Irwan mengatakan kegiatan ini juga bisa untuk mengetahui bagaimana transparansi data dan anggaran yang ada dalam proses pajak kendaraan bermotor. Saya pribadi sebagai masyarakat umum, ini sangat bagus sekali rupanya, karena kan banyak sekali transparansi daripada data atau anggaran yang masyarakat umum itu tidak tahu. Yang tahu itu hanyalah pemerintah yang ada di kota ataupun masyarakat yang ada di wilayah kota, karena kan di wilayah pedesannya itu nggak ada. Makanya tadi di akhir saya bicarakan bahwa ini harus disusulakan kembali. Terkait daripada transparansi data atau penanggaran, maupun lewat media elektronik atau media cetak. Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat, Wawan Setiawan menyebut baik kehadiran masyarakat untuk sosialisasi yang dilakukan. Wawan mengatakan pertumbuhan pembangunan di Kabupaten Kota tidak lepas dari hasil pajak yang diberikan masyarakat. Pengawasan pun akan selalu dilakukan Komisi 3 dengan berkoordinasi dengan samsat Kabupaten Kota yang berkaitan dengan target pendapatan pajak. Wawan menambahkan permasalahan di lapangan khususnya di Kabupaten Ciancur sangat minimalis. Untuk itu ke depannya, Komisi 3 akan menindaklanjuti dengan berkeliling Jawa Barat untuk sosialisasi peningkatan PAD di bidang pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat meningkatkan pembangunan di Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat. Kalau kami pengawasan kan Komisi 3 itu berkaitan dengan pendapatannya. Kami terus koordinasi dengan samsat di Kabupaten Kota berkaitan dengan targetan pendapatan pajak. Jadi kendala-kendalanya apa, ini juga salah satunya ini untuk menyerap informasi ada kendala nggak di masyarakat berkaitan dengan pembayaran pajak. Ternyata ini alhamdulillah kendalanya cukup minimalis, jadi warga masyarakat enjoy dengan membayar pajak. Karena sudah mengetahui manfaatnya pajak itu seperti apa. Humas DPR Repropisi Jawa Barat melaporkan.